Gue gak boleh kemana-mana, bener-bener gak boleh main Sampai akhirnya kita putus, terus gue beneran gak punya temen Tapi kebiasaan aku, Nek, pacaran mesti putuin Sama pacar lo doang, temen lo ditinggalin, gila udah putus Lo ngajakin mabok ke temen lo Tolong dong Assalamualaikum sobat VDVC Di Ramadan tahun ini, VDVC Religi berkolaborasi dengan brand SCH Mengeluarkan t-shirt eksklusif spesial Ramadan Untuk melakukan pemasanan, kalian bisa langsung klik link description box Atau mengunjungi link yang ada di bio Instagram VDVC Religi Bucin itu apa sih? Gue masih misunderstand gitu sih dengan kata Bucin Bucin itu singkatan budak cinta Ada yang bilang butuh cinta atau ada yang bilang budak cinta Dia lebih mengutamakan perasaan dibanding logika Pokoknya waktu lo semuanya ya buat pasangan lo Orang yang rela melakukan everything for me Luapan rasa sayang kita kepada pasangan Yang tidak memandang gengsi dan tidak mendengarkan orang lain Dia sayang sama seseorang tapi terlalu berlebihan gitu loh Dan lo kayak memprioritaskan dia terus gitu Lo jadi sama pacar lo doang, temen lo ditinggalin, gila udah putus Lo ngajakin mabok ke temen lo Tolong dong men Berarti dia itu nurut banget sama pasangannya Berarti kalau yang penurut itu pasti Bucin ya? Pasti Bucin Kucing juga penurut Tapi naik kucing kalau oran, orang mungkin penurut Aku punya Lo bucin gak sama ayam? Dulu pernah, sekarang kan gak ada Gak, gak pernah Entah entah terbucin orang lain Bucin versi apa dulu ya? Kalau versi gue, gue kayak 2-4 per 7 say sama pacar gue Gue termasuk orang yang sangat-sangat-sangat bucin, bisa dibilang sangatnya tuh ada banyak gitu Bucin sih Gue gak terlalu bucin-bucin banget Bucin toksik ya? Karena gue elderan ya? Kalau misalnya dia lagi pulang, kayak gue tuh pengennya nempel mulu Tapi kebiasaan aku, nek, pacaran mesti bucin Sampe, kayak gabung-gabungin nama gitu di pesan terendu Ada tuh Vanila Ivan dan Dila selamanya Wah, gitu Ada lah, gitu lah Jadi kalau misalkan gak bucin, kayaknya gue gak nikmatin pacaran itu sih Jadi kayak ada sesuatu yang ketahan Gue lebih mendingan logika aja sih Takut ketipu orang-orang Soalnya duit gue gak ada HAHAHAHAHAHA Rugi tenaga, rugi waktu, rugi uang, ngapain gitu kan? Pasangan lo bucin gak? Hmm.. Bucin gak ya? Bucin waaah Bucinan dia dari mana lagi Bentan gue bucin-bucin-bucin Bucin banget Oh iya banget Dia bucin banget, an*** Lu liat aja tadi dia udah kuliah, dia sempet-sempetnya nganterin kesini ya Anda terbaik ya Level bucinnya masih lebih tinggi gue? Nggak, dia gak bucin Tapi dia lebih ke optimis Kalau dia tuh jodoh-jodohnya Aku tuh jodohnya dia Nggak, ya Nggak bucin deh Hmm Hal terbodoh aku yang pernah lakuin deh Hal terbodoh apa? Hal terbodoh Ya Mungkin menurut gue gak bodoh Tapi mungkin menurut orang lain bodoh kali ya Gue gak boleh kemana-mana Bener-bener gak boleh main Sampai akhirnya kita putus Terus gue beneran enggak punya temen Dan saya terlalu bucin untuk nurutin dia Love language, mereka gitu ya HAHAHAHA Aduh banyak, saking banyaknya Aduh gak mau disebut Soalnya bentar lagi orangnya mau nikah Ya jadi dia sanging bucinnya gitu Dia suka pacaran Di suatu tempat Terus ketahuan warga gitu Kegep Tapi dia bilang gak ngapa-ngapain sih Cuma kan ya gitu Ketahuan warga dengan image yang tidak baik gitu Astagfirullah Ada-ada jalan yang mudah ini Apa ya gue tuh kalau misalkan udah pacaran kayak lupa dunia gitu Lupa dunia jadi gak sadar diri gitu Bukan gak sadar diri sih Cuma kayak kadang-kadang misalkan udah seneng sendiri tuh jadinya kayak kadang-kadang lupa yang lain gitu Iya dia ngambek nih Gue kan males ya Diemin gitu Yaudah gue samperin aja langsung Kayak ngapain sih marah-marah gitu kan Gak jelas banget Ya jadi emosin gue Dulu gue pernah nurut sama pasangan gue Untuk tidak gak bonceng temen cewek Dan akhirnya temen-temen cewek gue pada install gue Hal terbodoh Jadi dari Bandung ke Kuningan selama 6 jam naik motor jamperin Udah gitu ngobrol-ngobrol udah aja berangkat lagi ke Bandung Karena bukan pacar Tapi jadikan kan sekarang? Oh gak juga Aduh capek tuh Bukan bodoh sih mungkin dibilangnya nekat gitu ya Kan asrama putra dan asrama putri itu berpisah Dipisahin gitu Jadi berani-beraninya ngelewatin pembatas itu Terus ketemuan gitu tuh Itu kan kalo di pesantren tuh kalo ketahuan ustad Wah yang cowoknya ketahuan ustad Yang cowoknya ketahuan ustad aja Wah itu udah jadi perkara yang rumit lah gitu bagi anak pesantren Oh pernah? Pernah tapi gak ketahuan Tapi banyak yang bilang gitu Kadang ada juga yang cepu gitu Tapi ya nanti nanya Enggak ustad itu cuman ngiriman titipan orang tua gitu Paling speaknya Ustad tonton ustad Memang sudah berubah zaman sekarang Marah sampe mebelgak Sampai kayak mukul dia mungkin iya Terus ngebrok meja atau apa gitu sih Dia pacar sama aku, aku kasar Lu gak nurutin perkataan gue Gue lompat dari motor dan patah tangan Itu bucin kok Gue mungkin masih terinfluence bucin-bucinnya kali ya Jadi gue kayak apapun yang gue lakuin itu worth it Gak ada bodoh-bodohnya gitu Coba digantung lagi ya tonton video ini Hahahaha Dut lo kenapa orang-orang itu pada bucin? Orang-orang pada bucin ya? Karena udah menggantungkan harapan besar Termasuk gue Ya karena mereka udah menemukan orang yang nyaman gitu kan Lu menetapkan satu pusatnya tuh di cewek lu doang atau di cowok lu doang tuh gak baik men Gatau sih mungkin mereka kurang kasih sayang aja di rumahnya Pertama mungkin ya karena ada dorongan karena nafsu Kedua karena ngeliat temen-temennya yang punya pacar jadi pengen gitu bucin Atau ketiga dia baru pertama kali yang namanya pacaran Ah masa sih? Serius sih Ah Ya intinya gitu lah Bucin normal gak sih? Normal kalo lu sama orang yang tepat atau misalnya suami istri boleh kayaknya bucin kayak gitu Normal, normal kok bucin normal Itu privasinya mereka masing-masing Bucinnya laki-laki sama perempuan ya Itu normal Kalo kayak tadi yang sampe gak boleh main kemana-mana kayaknya gak normal deh kak Soalnya kita jadi kehilangan relasi Bucin normal Gak normal sebenernya ya kalo keterusan gitu Lu nemu pasangan yang salah sampe lu tidak menemukan keindahan dibalik arti kata bucin co Bucin normal sih tapi yang gak normal itu kalo kelewatan ya Selagi kita tau batasannya Batasannya seperti apa? Menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama mungkin Nah begini keren tuh Normal menurut orang yang bucin menurut orang yang tidak bucin Jiji Normal-normal aja menurut gua Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bucin Bucin Budak cinta Hati Seperti sebuah singgah sana Siapa saja yang berada di sana akan menjadi raja Ingat Ya Siapa saja yang ada di hati akan menjadi raja dan siap-siap kalian menjadi hambanya Siapa yang tidak mau menjadi hamba Allah Dia akan menjadi hamba selain Allah Saya rasa Saya yakin semua kita yang sudah dewasa akan pernah merasakan apa itu Feeling Perasaan bucin Budak cinta Lagi duduk Ingat wajahnya Lagi berjalan Terbayang senyumnya Mau pagi-pagi siang malam 24 jam Memberikan perhatian lebih kepada orang yang dicintai Budak cinta Tidak sebentar ditanya Udah makan belum? Udah minum belum? Bahkan ada yang bilang Aku belum makan Belum diingatin ayang Bucin Bukan makan Karena lupa di whatsapp sama ayangnya Ya Ya Dan bucinya tidak menimpa anak muda saja Orang tua juga bisa bucin Datang jauh-jauh nih Saya lihat di berita kemarin Ada orang datang dari satu provinsi Naik motor dia Ratusan kilo naik motor sampai ke satu kota Saya gak sebut nama kotanya nih lucu nih Sampai di sana Ternyata orang yang dia 24 jam dia ingatkan Dia telepon video call-an ketika jauh-jauhan Jika sampai Dilihat aslinya ternyata perempuan ini Melihat wajah dia asli Fisik dia asli Mengatakan aku tidak berminat Akhirnya dia guling-guling Menangis di dayalan raya Kenapa? Seperti orang gila Maka hadirnya sekalian Kalau kalian ingin juga bucin Ingin juga jatuh cinta Maka kenalilah Allah dan Rasul Sehingga setiap detik Setiap saat Kalian rindu dengan Allah Cinta dengan Allah Ya Ingat dengan Allah Ya bener Kalau mencintai Allah itu Semakin dekat dengan Allah Semakin terlihat kesempurnaannya Beda dengan makhluk Kalau kita mencintai makhluk Semakin dekat dengan makhluk tadi Semakin terlihat kekurangan-kekurangannya Maka siapa saja yang pernah merasakan budak cinta Ya mencintai wanita berlebihan Mencintai laki-laki berlebihan Yakinilah apa yang kalian rasakan itu Bukanlah cinta yang sesungguhnya Tapi tipu daya syaitan Syaitan membumbui nanti Kalau kamu ketemu Dia bahagiakan kamu Kalau kamu bersama dia Dia bahagiakan kamu Tapi ternyata Kenyataannya Setelah jumpa Setelah ketemu Dia susahkan Maka ingat Siapa saja yang mencintai selain Allah Siapa saja yang mencintai makhluk Ya Dia tidak akan pernah bisa mencintai Allah Dia akan menjadi budak makhluk tadi Menjadi budak cinta daripada Bahkan bucin itu bukan hanya kepada manusia Hanya bucin kepada binatang Tiap sebentar Dia pikirkan binatang ternaknya Piharaan Biasa-biasa saja Maka eh Nasihat saya kepada semua sahabat-sahabat di VDVC Kalian kalau saja mau mencintai makhluk Cintailah karena Allah Cintailah karena Allah Ingat Dengarkan Renungkan Siapa yang paling pandai mengenangkan hati kalian di dunia Dialah orang yang paling pandai menyusahkan hati kalian Orang yang semakin besar cintanya kepada makhluk Maka semakin besarlah kekecewaan yang menghantam kehidupannya Semakin besar harap Semakin besar cinta Semakin besarlah kekecewaan yang akan kalian rasakan Maka biasa-biasa saja Mencintai biasa saja Membenci pun biasa saja Kalaupun kalian ingin merasakan bucin Buddha cinta tergila-gila Cintailah Allah dan Rasulnya saja Kalaupun harus mencintai makhluk Cintailah mereka semua Karena Allah Tulis kolom komentar Bagaimana pengalaman kalian Pernah mencintai makhluk Dan disakiti Dan dikecewakan Sampai galau Berbulan-bulan Assalamualaikum